Sejarah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Bandar Udara Internasional Kuala Namu adalah sebuah bandar udara internasional yang melayani Kota Medan Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deliserdang, 23 km arah timur dari pusat Kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Jakarta yang baru lokasi, bandara ini merupakan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa yang terletak di Beringin Deliserdang, Sumatera Utara. Pembangunan bandara ini merupakan bagian dari MP3EI untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang telah berusia lebih dari 85 tahun. Bandara Kuala Namu diharapkan dapat menjadi bandara bakalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bandara ini mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013 meskipun ada fasilitas yang belum sepuluhnya diselesaikan. Pemindahan bandara ke Kuala Namu telah direncanakan sejak tahun 1992 dalam kunjungan kerja ke Medan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Aswar Anas. Berkata bahwa demi keselamatan penerbangan bandara akan dipindahkan ke luar kota. Persiapan pembangunan diawali pada 1 Agustus 1997. Namun, krisis moneter yang dimulai pada tahun yang sama kemudian memaksa rencana pembangunan ini ditunda. Sejak saat itu, kabar mengenai bandara ini jarang terdengar lagi. Hingga kecelakaan pesawat Mandala Airlines terjadi pada 5 September 2005. Kecelakaan ini menewaskan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Risal Nurdin, dan juga menyebabkan beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah bandara, dewas akibat letak bandara yang terlalu dekat dengan pemukiman. Hal ini menyebabkan munculnya kembali seruan agar bandara udara di Medan segera dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Selain itu, kapasitas poronia yang telah menelitihi batasnya juga merupakan salah satu faktor direncanakan pemindahan bandara. Rencana pembangunan selama bertahun-tahun terhambat masalah pembebasan lahan pada 1 Juni 2006. Baru 1.650 hektare lahan yang telah tidak bermasalah. Sementara lahan yang dimuli 71 kepala keluarga lainnya masih sedang dinegosiasikan. Pada 1 Nepember 2006, dinamorkan bahwa angka sampura 2 telah menelitihikan seluruh pembebasan lahan. Pada 1.650 hektare lahan yang telah menelitihikan seluruh pembebasan seluruh pembebasan seluruh pembebasan seluruh pembebasan. Pada 1.550 hektare lahan yang telah menelit Mila Meneliti